Terkait batalnya keberangkatan Wali Kota Jambi Syarifasa untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini dengan menggunakan visa mujamala atau visa furoda, dirinya pun menyampaikan rasa kecewa terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Batalnya sejumlah calon jama'ah haji yang menggunakan visa furoda atau visa mujamala untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini, yang salah satunya adalah Wali Kota Jambi Syarifasa. Terkait hal tersebut, Wali Kota Fasa mengutarakan kekecewaannya kepada awak media terkait ketidakjelasannya pemerintah pusat dalam menangani keberangkatan para calon jama'ah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa furoda. Wali Kota Fasa mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tidak boleh menganggap bahwa haji furoda ini bukan tanggung jawab mereka, karena menurutnya para calon jama'ah haji furoda ini juga merupakan warga negara Indonesia sehingga harus ada tanggung jawab dari pemerintah Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kan saling lempar batu nih ya, Kementerian Agama juga menganggap bahwa haji-haji furoda ini bukan tanggung jawab mereka. Seharusnya tidak boleh Kementerian Agama menyatakan seperti itu, karena ini kan warga negara Indonesia, semua punya KTP Indonesia bendera merah putih, jadi wajib namanya melindungi semua warga negara Indonesia. Jadi apapun bentuknya, kalaupun dianggap melanggar haji furoda ini, harusnya mereka menyampaikan dengan Kerajaan Arab Saudi, jangan memberikan angin surga lagi kepada jama'ah Indonesia, Kementerian Agama ini. Nah ini kan sepertinya pemerintah Indonesia pun membiarkan ini gitu, Kementerian Agama ini alasan lah, oh ini tidak melewat mereka dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah furoda ini saingan dari Kementerian Agama, karena pendiri sendiri saja. Harusnya Kementerian Agama tidak boleh seperti itu, harus bijak selaku salah satu wadah yang membawahi perusahaan haji di Indonesia ini. Sementara itu, pimpinan travel Haji Almabrur, Nadia Insani Ahmad Fauzi menuturkan, bahwa hadiah travel yang memiliki izin PIHK yang boleh membuka pelaksanaan ibadah haji furoda. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk pelayanan keberangkatan menggunakan visa furoda ini, mendapatkan fasilitas seperti tiket keberangkatan dan tempat penginapan. Akan tetapi, mengenai visa, dirinya mengatakan itu merupakan wewenang pemerintah Arab Saudi. Banyak travel yang memiliki izin PIHK yang diperbolehkan untuk menyediakan haji furoda. Kalau untuk kita sendiri seperti apa nih Pak? Kalau untuk pelayanan haji furoda ini? Untuk pelayanan yang kita bersiapkan, semua akomodasi itu eksekuternya adalah PIHK, travel yang bersangkutan. Semua akomodasi politiket, hotel. Kalau untuk kita, itu semua kewenangan dari kerajaan Arab Saudi melalui kementerian di Arab Saudi. Diketahui sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana visa mujamalah atau visa furoda ini merupakan visa yang diperoleh dari Undangan Pemerintah Arab Saudi.